Calon Wakil Bupati Aceh Utara 2024. Lapangan usaha atau pekerjaan di Kabupaten Aceh Utara berada di sektor pertanian. Lapangan usaha pekerjaan yang menonjol adalah pada usaha tanaman pangan, perikanan, perkebunan, hortikultura, dan perternakan. Di samping itu, usaha perdagangan dan hasil dan industri pengolahan hasil pertanian sangat berpotensi terhadap kemajuan perekonomian daerah. Potensi yang dimiliki Kabupaten Aceh Utara akan dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Untuk itu, proses pembangunan daerah harus berorientasi kepada sektor pertanian, perikanan, dan perternakan. Pertanyaannya adalah, berdasarkan gambaran tersebut, langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Paslon Bupati, terutama Wakil Bupati, untuk pembangunan dalam sektor pertanian, perikanan, dan perternakan di Kabupaten Aceh Utara? Baik, waktu Anda tiga menit untuk menjawab ini, dimulai ketika Anda bicara. Disilahkan. Baik, terima kasih. Berkenaan dengan pertanyaan tersebut, Allah mengizinkan kepada kami memimpin Aceh Utara ke depan. Yang pertama, berkenaan dengan pertanian. Kita tahu bersama yang bahwa pertanian di Aceh Utara ada tiga faktor, tiga wilayah ya. Wilayah tengah, wilayah barat, dan wilayah timur. Jadi dalam hal mengembangkan pertanian, salah satunya di wilayah tengah adalah berkendala dengan, yaitu dengan adanya atau kurangnya irigasi. Kalau di wilayah barat, secara umum ya, di wilayah barat, dan wilayah tengah, dan timur, ada yang lancar irigasi, ada yang kurang, tetapi bermasalah juga dengan pepuk. Artinya, ke depan kami akan berupaya untuk bersama-sama Bapak Upadi dan para SKPK, dan para stakeholder lainnya, untuk menormalkan dulu tentang, yaitu irigasi dan juga kelangkaan pepuk yang selama ini terjadi. Yang kedua, berkenaan dengan perikanan. Perikanan di Aceh Utara, kita tahu bersama yang bahwa ada pelabuhan-pelabuhan yang kecil. Tetapi di sini, kita harus tahu persis bagaimana untuk menormalkan dan untuk pendapatan di tingkat perikanan di segi nelayan. Juga kita di situ dan kami di situ akan merumbuk dan berkaitan sama dengan pihak perikanan dan kelautan tentang kurangnya fasilitas yaitu dari sektor kelautan. Yang selanjutnya, di bidang perikanan ya, hasilnya kita akan mencoba harus ada satu tempat. Kalau bahasa Aceh, di Aceh Utara hanya penampungan. Penampungan hasil tangkap dari nelayan. Artinya setelah kita kumpul dan kita buat satu tempat di wilayah Aceh Utara terserah di mana, jadi hasil itu bisa kita buat dan bisa kita ekspor-meimpor antara Aceh Utara dengan kompeten lainnya. Saya kira saya minta tambahan dari Bapak Upadi. Hanya boleh dijawab oleh Wakil Bupati saja Pak, kali ini. Terima kasih. Mau ditambahkan lagi? Nggak bisa. Mau ditambahkan lagi? Ya, selanjutnya berkenaan dengan pertanian tadi. Setelah normalnya irigasi, dan setelah kelangkaan pupuk itu teratasi, hasil panen itu kita akan buat di Aceh ini jangan pihak lain yang akan menentukan harga di kita. Mertinya kita Aceh Utara akan menentukan harga-gabah para petani kita di Aceh Utara. Sekian. Baik. Baik.